Hai guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Kondisi suhu panas terik tengah terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mencatat suhu maksimal mencapai 36,1 derajat Celcius. Terjadi di wilayah Tanggerang, Bantan, dan Kalimarao, Kalimantan Utara. Diketahui suhu panas terik ini berkaitan dengan resiko beberapa masalah kesehatan guys. Karena suhu panas terik, berbagai penyakit pun bisa terjadi mulai dari tekanan darah tinggi hingga serangan jantung. Mengutip dari lama New Weather, ada penyakit yang terkait dengan suhu panas terik. Berikut kita bahas yuk di videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe. Like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. 1. Tekanan Darah Tinggi Saat tekanan atmosfer menurun, tekanan darah Anda pun akan ikut turun. Ujar Ahli Biometeorologi Jennifer Vanos, PhD. Artinya, saat suhu udara meningkat, maka tekanan darah pun kemungkinan bakal meningkat juga. 2. Asma dan Alergi Kondisi cuaca yang panas bisa memperburuk asma dan alergi. Hal ini menyebabkan orang-orang yang punya alergi akan merasa sangat tidak nyaman di situasi seperti sekarang ini, guys. Sehingga dianjurkan agar jangan pernah lupa membawa obat alergi ketika kamu keluar rumah. 3. Sakit Kepala Hebat Kondisi suhu panas terik juga bisa meningkatkan resiko sakit kepala hebat. Karena itu, kamu disarankan untuk mengenakan topi jika keluar rumah, ya. 4. Migran Gak cuma sakit kepala, migran pun bisa muncul akibat cuaca sangat panas. Cahaya yang menyilaukan akan sangat mengganggu dan dapat membuat kamu terserang migran. 5. Serangan Jantung Ternyata kondisi mematikan ini juga bisa terjadi, guys, saat terjadi suhu panas terik. Hal ini dikarenakan tekanan darah tinggi bisa memicu resiko serangan jantung. 6. Sulit Bernafas Kondisi cuaca panas dan lembab seperti di Indonesia sekarang ini bisa membuat seseorang susah bernafas. Terutama buat orang dengan kondisi paru-paru yang tidak sehat. 7. Flu Perubahan suhu yang ekstrim dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini memungkinkan virus penyakit masuk ke tubuh kamu dengan mudah dan menginfeksi. 8. Sinus Ada pun udara yang lembab dengan cuaca panas, ternyata juga bisa memicu sinus parah. Wah, kamu harus rajin-rajin cek kesehatan ya. 9. Hiponatremia pada wanita Menurut pakar, dampak suhu ekstrim sedikitnya akan berbeda berdasarkan gender guys. Khususnya bagi wanita, jika terekspos suhu tinggi dalam durasi yang cukup sering, maka akan menimbulkan Hiponatremia. Masalah kerentanan dari wanita itu pada hiponatremia, kondisi di mana sodium level atau natrium level menjadi sangat rendah, dan itu pun berbahaya. 10. Kelelahan panas Mengutip laman web MD, seseorang mengalami kelelahan setelah menghabiskan waktu lama di suhu tinggi dan tidak mendapatkan cukup air. Gejala kelelahan panas meliputi sakit kepala, mual, pusing, kelemahan, merasa mudah tersinggung, haus, banyak berkeringat, peningkatan suhu tubuh, kencing lebih sedikit dari biasanya. Nah itu dia guys, 10 penyakit yang bisa muncul karena suhu panas terik. Diharapkan kamu lebih waspada dan tetap menjaga kesehatan, dengan terhidrasi dengan baik ya, konsumsi makanan sehat dan bersih, dan hindari paparan sinar matahari langsung. Dan kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel berikutnya. Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel. Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel.